Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Kuswandi dari Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, bolehkah bila kita menerima waqafan dari orang non-muslim? Baik, dalam syariat Kafir itu ada yang kafir dhimmi, ahli dhimmah dan kafir harbi Dan juga ada orang yang musta'aman Kafir musta'aman yang datang ke negeri kita untuk mencari perlindungan Ada lagi yang kafir itu murtad Ini beda Kalau kafir dhimmi yang hidup bertetangga dengan kita Maka dikatakan oleh para ulama, wakafnya sah Hibahnya sah, hadiahnya sah Kalau kita menerima hadiah dari orang kafir, sah Kafir dhimmi khususnya, sah Deman jangan catatan Waktu memberikan itu bukan dengan cara merendahkan Islam Jangan sampai nanti wakaf berdiri atas gede Ini loh mata Islam gak bisa buat masjid, saya buatin masjid ya Nah ini merendahkan, gak boleh Jadi tidak boleh, tapi kalau dalam irama bertetangga yang baik Kemudian ada luar orang di luar Islam simpati dengan apa namanya Masjid musolah kok gak karu-karuan Sudah saya kasih tanah sebelahnya Ketahuilah itu kelembutan hati InsyaAllah dapat hidayah gara-gara itu Akhirnya apa? Sudahlah Biar masjid yang gede deh Saya biayai, sah Dengan catatan waktu membuat itu Jangan sampai merendahkan umat Islam Sama sedekah yang diberikan oleh orang kafir kepada orang muslim Adalah tidak boleh merendahkan Jangan sampai Contoh merendahkan bisa saja Dekah, orang fakir dijejer semuanya Pakai kerudung cakep-cakep semuanya Orang muslimah Orang kafir yang bagi-bagi Nih, umat Islam di ekspos Mana-mana, merendahkan Seolah umat Islam tidak ada yang membantu dia Berarti tujuan merendahkan Kalau merendahkan tidak boleh Kalau murtad Hartanya orang murtad langsung milik negara Tidak usah pakai bicara wakaf pun Sudah jatuh milik negara murtad Ini kalau ada dalam negara Islam Kalau orang harbi Tidak ada urusan harbi dengan kita Bahkan jangankan Kalau orang harbi boleh diambil hartanya Karena memerang kita Ini, baik Itu saja insyaAllah Jadi boleh saja Rata-rata nilai kereta adalah Ahli zimmati Mereka ikut hidup berbarengan dengan kita Atau paling tidak mereka adalah Mu'ahad Atau musta'man Mu'ahad ada janji hidup bersama yang baik Atau yang datang ke negeri kita Untuk mencari Suaka Apa, perlindungan Maka mereka boleh Kalau memberikan sesuatu Bangunkan pondok juga sah Tapi dengan catatan tadi Tidak dengan cara Merendahkan Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton!